Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5, kelas 11 IPS 3 akan membahas materi tentang integrasi dan reintegrasi sosial Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu dari anggota kelompok kami Perkenalkan nama saya Merila Putri Stiwedesanti, nomor urut 17, kelas 11 IPS 3 Perkenalkan nama saya Muhammad Dajarewita Ma'ruf, dari kelas 11 IPS 3, nomor urut 18 Perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Wadila, dari kelas 11 IPS 3, nomor urut 19 Saya Muhammad Nurwah Yunugraha, nomor urut 20, kelas 11 IPS 3 Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 1. Integrasi Meliputi pengertian, bentuk-bentuk, faktor pendorong, dan syarat keberhasilan Lalu 2. Reintegrasi Meliputi pengertian, faktor penyebab, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari Lalu yang ketiga ada pemetaan sosial Meliputi definisi, tujuan, kelebihan, dan kekurangan Metode pelaksanaan, lakah pemetaan, dan output pemetaan 1. Integrasi Pengertian integrasi sosial Dalam KPBI, integrasi adalah pembaruan sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat Istilah pembaruan tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau Melabur sehingga menjadi seperti satu Dapat disimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan Bentuk-bentuk unsur 1. Integrasi normatif Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat 2. Integrasi fungsional Integrasi fungsional bentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat 3. Integrasi koersif Integrasi koersif berbentuk berdasarkan kekuasaannya dimiliki penguasa dalam hal ini Penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan Faktor pendorong integrasi sosial Faktor pendorong integrasi sosial terdiri atas faktor internal dan eksternal A. Faktor internal, persadaran diri sebagai makhluk sosial 2. Tuntutan kebutuhan 3. Jiwa dan semangat gotong loyong B. Faktor eksternal, tuntunan perkembangan zaman 2. Persamaan budaya 3. Terbukanya kesempatan syarat keperhasilan integrasi Pada setiap diri individu masing-masing harus mengendalikan perbedaan konflik yang ada Suatu kekuatan bangsa dan bukan sebaliknya 2. Tiap warga masyarakat merasa saling mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lain Sehingga dalam masyarakat tercipta keharmonisan dan saling memahami antara satu sama lain Maka konflik pun dapat dihindarkan 2. Reintegrasi Pengertian reintegrasi Dalam pandangan Soekanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali normal-normal dan nilai-nilai baru Untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan Reintegrasi adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan modal sosial dan kohesi sosial Faktor penyebab reintegrasi sosial 1. Perubahan sosial 2. Melemahnya norma normal dan nilai-nilai sosial 3. Iklim globalisasi Reintegrasi dalam kehidupan sehari-hari 1. Melakukan musawarah Contoh reintegrasi sosial lainnya adalah dengan melakukan musawarah Musawarah adalah salah satu cara ampuh dalam menyelesaikan berbagai macam konflik yang memiliki jiri-jiri masalah sosial pada umumnya Lembaga masyarakat Cara yang dilakukan dalam reintegrasi selanjutnya adalah dengan kembali memfungsikan lembaga negara Di Indonesia ada beberapa lembaga yang mengurusai masalah-masalah khusus yang ada di masyarakat Seperti lembaga agama, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga ekonomi, dan lembaga-lembaga lainnya Jika masalah yang terjadi diserahkan kepada lembaga yang bersangkutan, permasalahan pasti akan dengan mudah terselesaikan 3. Pemintaan sosial Definisi pemintaan sosial Pemintaan sosial atau sosial mapping merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik Serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat Termasuk di dalam profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut Tujuan pemintaan sosial Secara khusus pemintaan sosial bertujuan sebagai berikut 1. Tersusunnya indikator bobot masalah dan jangkauan fasilitas pelayanan sosial dalam kegiatan penguatan 2. Diperolehnya peta digitasi sebagai tasar pengembangan informasi untuk penguatan kelompok-kelompok sosial 3. Diperolehnya peta-peta tematik dengan sistem informasi geografis atau SIG sehingga diketahui sebagai pengaruh budaya-budaya luar Kelebihan pemintaan sosial 1. Mengidentifikasi dan mengukur kondisi modal sosial di daerah yang diteliti 2. Menganalisis keterkaitan antara modal sosial dan penunggalan penanggulangan kemiskinan di suatu daerah yang diteliti 3. Meremuskan desain pemanfaatan modal sosial untuk penanggulangan kemiskinan di suatu daerah yang diteliti Kekurangan pemintaan sosial 1. Lembaga harus mempunyai aturan 2. Tidak bisa mengubah lembaga 3. Modal sosial lemah Selanjutnya ada metode pemintaan sosial 1. Survei formal Survei formal dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi standar dari sampel orang atau rumah tangga yang diseleksi secara hati-hati Beberapa metode survei formal antara lain A. Survei rumah tangga beragam topik atau multi-topik household survey B. Questionnaire indikator kesejahteraan inti atau Core Welfare Indicators Questionnaire atau CWIQ C. Survei kepuasan klien atau Client Satisfaction Survey D. Ketu laporan penduduk atau citizen report cards E. Laporan statistik 2. Rapid Appraisal Rapid Appraisal Methods merupakan metode yang digunakan dengan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan stakeholders lainnya mengenai kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Beberapa metode rapid appraisal antara lain A. Wawancara informasi informasi kunci atau key informasi interview B. Diskusi kelompok fokus atau focus group discussion C. Wawancara kelompok masyarakat atau community group interview D. Pengelamatan langsung atau direct observation E. Survei kecil atau mini survey 3. Participatory Appraisal Merupakan prosok pengumpulan data yang melibatkan kerjasama aktif antara pengumpul data dan responden Terdapat banyak teknik pengumpulan data participatoris A. Penelian dan aksi participatoris atau participatory research and action B. Stakeholders analysis C. Beneficiary assessment D. Monitoring dan evaluasi participatoris atau participatory monitoring and evolution Selanjutnya ada langkah-langkah pemintaan sosial A. Menyusun desain dan perorganisasian dan pelaksanaan pemintaan sosial B. Menyiapkan perangkat-perangkat instrumen atau panduan pelaksanaan C. Uc. Coba instrumen secara internal atau di dalam kelas dan penyempurnaan instrumen D. Praktik pengumpulan data dan informasi E. Diskusi temuan-temuan lapangan dalam tim untuk melihat ketepatan, kelengkapan, serta akurasi informasi dan data F. Adesis data dan informasi D. Penyimpulan-penyimpulan tentang keragaman sosial D. Mengomunikasikan hasil pemintaan sosial D. Yang terakhir adalah output pemintaan sosial D. Data demografi meliputi jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian, agama, dan pendidikan D. Data geografi meliputi topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial masyarakat D. Data psikografi meliputi nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan-kebiasaan, dan adat istiadat Terima kasih telah menyimak pembahasan materi Sosiologi, Integrasi, dan Reintegrasi Sosial dari kelompok kami Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi Kami mohon maaf sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!